Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Umi Ulfa Di video kali ini, Ulfa mau masak menu tanggal tua Yaitu telur geprek Tapi ini rasanya enak banget Padesnya nampol Enak ditemani sama nasi anget Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya Nah ini dia bahan yang saya gunakan Ada 1 butir telur Kemudian ada tepung terigu protein sedang Lalu saya mix dengan tepung beras Kemudian saya bumbui dengan merica, garam, dan kaldu bubuk Kemudian saya pisahkan menjadi 2 bagian Nanti ada yang menjadi adonan basah dan adonan kering Nah ini dia telurnya sudah saya ceplok begini Di sini saya masukkan kaldu bubuk Lalu sudah seperti ini Tinggal kita kocok lepas Supaya semua tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal Saya di sini ngocoknya agak lama Nah ini sudah tercampur rata Kemudian di sini sudah saya panaskan wajan Di atas kompor Masukkan sedikit minyak Untuk menggoreng Kalau minyaknya dirasa sudah panas Saatnya kita masukkan telurnya yang tadi Cek sisi bawah Kalau sudah matang Kita balik Nah ini telurnya sudah matang Lalu saya keangkat Ini dia telurnya yang sudah saya goreng tadi Di sini saya potong menjadi 4 bagian Setelah potong-potong telur Kita akan membuat adonan basahnya Tambahkan sedikit air Ini dia hasilnya Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Ini sudah pas ya Sekarang langkah pertama Kita akan baluri Celupkan telurnya ke adonan basah terlebih dahulu Kemudian baru ke tepung adonan kering Begitu seterusnya Lakukan hal yang sama Sampai telur dan adonannya sampai habis Oh iya yang sedang nonton video ini Jangan lupa subscribe Like dan komen ya Terima kasih Kalau semuanya sudah selesai Saya sisihkan Kemudian di sini sudah saya penaskan minyak Kita goreng Jangan lupa sesekali dibalik Supaya tidak gosong Supaya matanya merata Goreng sampai kuning kecoklatan Ini sudah saya balik ya Dan ini sudah matang Langsung saja Saya di sini mau angkat Diriskan Ini dia hasilnya Crispy Keliatannya crispy ya Nah di sini kita akan siapkan bumbunya Bumbu gepreknya Di sini saya pakai Sebelas buah cabai rawit Kemudian ada bawang putih Saya masukkan sedikit garam Lalu sedikit micin Lalu yang terakhir Saya tambahkan kaldu bubuk Supaya nanti rasa bumbunya Ada gurih-gurihnya Nah di sini saya akan haluskan Ini dia penampakan yang sudah dihaluskan Langsung saja kita siram Pakai minyak panas Bekas goreng Telur yang tadi Wow ini aromanya Luar biasa ya Minyaknya agak kurang Di sini saya tambahkan sedikit lagi Kalau bumbunya sudah jadi Di sini saya akan Flating Di piring seperti ini Ini saya pakai Lalap kubis ya Karena tidak ada timun Ganti pakai kubis saja Enak Kita baluri dengan bumbu yang tadi Nah ini di hasilnya Yang mau tahu rasanya Cobain deh Ini masak di rumah Ini enak Crispy Pedas Cocok banget Makan pakai nasi hangat Selamat mencoba di rumah ya Semoga bermanfaat Selamat mencoba di rumah ya